Shalom, selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam siaran hikmat pagi. Mari sebelum mengawali hari, kita membaca dan merenungkan firman bersama. Untuk mengawalinya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, kami semua mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk memulai hari kami yang baru. Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami, kami mau datang kepada Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan sendiri yang campur tangan bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menemukan firman-Mu, biarlah kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema Menjadi Bagian Keluarga Allah. Dan diambil dari firman Tuhan, Roma 8, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapak. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Menurut William Barclay, dalam budaya Romawi apabila seorang anak laki-laki dipungut dan diterima ke dalam suatu keluarga, maka ia berada di bawah patria potestas, kuasa mutlak sang bapak atas keluarga. Waktu ia diadopsi, anak laki-laki yang baru ini kehilangan semua hak di keluarganya yang lama dan mendapat semua keuntungan anak sah dalam keluarganya yang baru. Dalam pengertian legal, ia mendapat ayah baru. Ia juga menjadi pewaris harta milik ayahnya yang baru. Anak kandung yang dilahirkan kemudian tidak akan mempengaruhi warisannya. Kehidupan lama sang anak ini dihapus, hutang-hutangnya dibatalkan seakan tidak pernah ada. Dalam tata hukum, orang yang diadopsi sesungguhnya dan secara mutlak, anak laki-laki, ayahnya yang baru. Pengangkatan anak dalam budaya Romawi ini sangat berarti dalam pemikiran Rasul Paulus ketika ia menerapkan gambaran itu pada pengangkatan kita ke dalam keluarga Allah. Ayat 14 hingga 15 Dahulu kita ada di dalam kekuasaan mutlak dari tabiat kita yang berdosa. Tetapi Allah karena kasih setianya telah membawa kita ke dalam ikatan kasihnya yang mutlak. Kehidupan lama tidak lagi mempunyai hak atas kita. Allah lah yang mempunyai hak mutlak. Yang lama telah dibatalkan dan hutangnya telah dihapuskan. Kita mulai suatu kehidupan baru dengan Allah dan menjadi ahli waris seluruh kekayaannya. Jika demikian kita menjadi pewaris bersama-sama dengan Yesus Kristus, anak Allah yang sejati. Apa yang Kristus warisi, kita juga mewarisinya. Jika Kristus harus menderita, kita juga mewarisi penderitaan itu. Tetapi jika Kristus dibangkitkan untuk kehidupan dan kemuliaan, kita juga mewarisi kehidupan dan kemuliaan itu. Ayat 17 Sebagai anak-anak Allah, tidak ada hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang luput dari kendali Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Rauh Kudus telah berikan dalam hidup kita. Yaitu menjauhi dosa, menjaga kesucian hidup, memelihara persekutuan yang dekat dengan Allah Bapak melalui perenungan firman Tuhan dan doa. Mengasihi Tuhan dengan sungguh, tekun mencari gandaknya, serta menikmati pengharapan surgawi. Marilah kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah di dalam keseharian kita. Mari kita berdoa Bapak surgawi kami bersyukur, Tuhan berkenan menjadikan kami anak-anak Tuhan dan hidup di dalam segala kasih karuniamu. Ajar kami dan pimpin kami semua untuk hidup benar sebagaimana status kami, yaitu sebagai anak-anak Allah di dalam keseharian kami. Mampukan kami untuk menjauhi dosa, hidup di dalam kesucian, hidup seturuh dengan kehendak Tuhan, memiliki relasi yang dekat di dalam perenungan firman Tuhan dan juga doa-doa kami. Kami sungguh rindu keseharian kami boleh menjadi saksi kemuliaan Tuhan dan membuktikan bahwa kami benar-benar anak Allah. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini dan kami percayakan kehidupan kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati.